Komisi 3 DPR RI meminta seluruh institusi negara di bidang penegak hukum yang ada di Provinsi Papua Barat berkoordinasi dalam melakukan penegakan hukum, sehingga proses peradilan yang ada bisa cepat diselesaikan. Ditemui dalam kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat, anggota Komisi 3 DPR RI Ali Umri mengatakan, dalam upaya penegakan hukum diperlukan sinergi dan kebersamaan para aparat penegak hukum sehingga tujuan menciptakan negara yang aman dan kondusif dapat tercapai. Saat ini, institusi penegak hukum di Papua Barat terkesan masih berjalan sendiri-sendiri disebabkan faktor wilayah yang luas dan sarana yang masih terbatas. Kalau kita lihat tadi Papua Rangkapola itu 1 banding 2,6 km. Jadi satu polisi itu bisa menjaga 2,6 km karena itu sangat kurang. Jadi ini perlu perhatian-perhatian. Dan nanti dalam rapor kerja dengan kapal yang akan kita sampaikan, termasuk hakim juga kurang. dengan jauhnya wilayah, kantornya juga, disini juga tadi kejaksaan dari 11 kompatan. Anggota Komisi 3 DPR RI Ali Umri menambahkan pentingnya koordinasi antar seluruh aparat penegak hukum di Papua Barat mengingat masih berlakunya hukum adat yang lebih mengutamakan penyelesaian perkara secara adat dibandingkan secara hukum. Untuk itu, para penegak hukum diminta mencari kebijakan yang tepat sehingga hukum adat yang berlaku tidak bertentangan dengan sistem peradilan negara. Ya, beberapa kasus tadi kita lihat ya, semua itu bisa diselesaikan. Baik dari BNNP, baik dari penyaksaan, polisian, pengadilan juga walaupun mereka itu menyampaikan jauh tempatnya, tapi ini terselesaikan. Hal ini berarti ada sejenisitas kerja yang baik di antara institusi di daerah ini sehingga ini menurut saya memberikan atresiasi yang baik. Dari Papua Barat, Sanika Sembiring TVR Parlemen melaporkan.